Kami aturkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami cintai dan kami banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di Markas Komando Kor Brimopoldri Selanjutnya dimengon dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia Berkenan menerima penghormatan dari Pasukan Jajar Kehormatan Kepada Presiden Republik Indonesia Hormat Senjata Rauh Tegak senjata Rauh Laporan Komandan Jajar Kehormatan Lapor Markas Komando Kor Brimopoldri dalam keadaan aman Selanjutnya siap menerima kunjungan Lanjutkan Selanjutnya dimengon dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia Berkenan menaiki kendaraan taktis maung menuju ruang transit Berkenan menerima kunjungan Berkenan menerima kunjungan Berkenan menerima kunjungan Selamat menikmati. 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 Undangan menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Presiden Republik Indonesia. Selamat menikmati. 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 Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Nugraha Sakanti Mengambil tempat dan laporan Adap kiri Mulai Mulai Kaluan kanan Jalan Maju Jalan Kaluan kanan Jalan Jalan Maju Jalan Kaluan kanan Jalan 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 Kandangan Dimohon Berdiri Tanda Kebesaran Buka Hormat Senjata Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Bares krim polri Baharkam polri Korlantas polri Divhu bintar polri Densus 88 Antiteror polri Pusdokus polri Selesai Penerima tanda kehormatan Telah dilaksanakan Laporan Laporan selesai Laporan selesai Jalan Jalan Kiri Kiri Selesai Selesai Apel Apel telah dilaksanakan Penghormatan kebersi Penghormatan kebersi Taga Senjata Taga Pembacaan Doa Ya Allah Ya Allah Kami mohon Terima Taga 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 Terima kasih. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia menuju mimbar kehormatan. Terima kasih. 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 volumetris yang berfungsi sebagai alat pengamatan arus lalu lintas serta penegakan hukum elektronik law enforcement dan operasi-operasi kepolisian yang dilaksanakan oleh Polri berikutnya Drone-drone ini dikendalikan oleh pilot drone yang memiliki sertifikasi remote pilot license Dari DKPPU Kementerian Perhubungan Drone ini digunakan dalam melakukan pengawasan dan patroli Terutama di area yang luas dan sulit dijangkau Drone-drone ini dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang singkat Sehingga dapat memberi informasi penting dan berguna menjadi lebih cepat Drone-drone ini telah digunakan dalam tugas operasi Damai kartun di Papua dan pengamanan event nasional dan internasional Untuk menanggapi keadaan darurat dengan aman, cepat, dan efisien Hadirin yang kami hormati Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat Budaya suku bangsa yang beragam Dalam balutan Bihneka Tunggal Ika Di era digitalisasi dengan dinamika perkembangan zaman yang luar biasa Dan gangguan keamanan intensitas tinggi semakin meningkat Akan kita saksikan bersama Kemampuan anggota kepolisian negara Republik Indonesia Kesiapan Polri dalam rangka Pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dihaturkan Selamat menyaksikan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Korps Sabara Baharkam Polri melaksanakan patroli presisi Yang terdiri dari satuan pasukan unit K9 Unit Turanga dan tim patroli perintis Dalam melaksanaan patroli Tim patroli menemukan masa yang berupaya menghalang-halangi Rute yang akan dilalui VIP Menuju gedung DPR-EPR Republik Indonesia Patroli presisi ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Rahmat Sujat Miko SIKMH Kasup DNA Perintis Korps Sabara Baharkam Polri Dan selanjutnya Unit Turanga berusaha berdialog Dengan sekelompok masa tersebut Untuk membubarkan diri Unit Turanga membentuk formasi lingkaran Untuk mempersepit ruang gerak masa Unit Turanga merupakan representasi Dari kesiapan dan kesikapan Polri Dalam menghadapi berbagai tantangan Kuda-kuda yang mereka tunggangi telah melalui proses seleksi Dan pelatihan yang ketat Sehingga mampu beroperasi di berbagai medan Dan tugas khusus lainnya Dalam upayanya Unit Turanga ini tidak dihiraukan Dan justru masa semakin agresif Sehingga tim Turanga Melaksanakan lintas ganti Dengan tim Perintis Tim Perintis yang diantaranya Terdapat polisi wanita Melakukan tindakan terukur Hadirin yang kami hormati Dapat kita saksikan Tim Patroli Presisi Menggunakan rangkaian kendaraan Motor roda 2 250 cc Mobil double cabin Kendaraan taksis K9 Kendaraan barier Kendaraan penggurai masa Kendaraan water cannon Kendaraan water gen Dan APC Barakuda Di saat tim Perintis Melakukan penanganan Unit K9 Yang melekat dalam patroli presisi Mendeteksi adanya Seseorang yang membawa Barang terlarang berupa narkoba Dan bersamaan dengan itu Pelaku langsung diamankan Unit K9 Memiliki kualifikasi Kemampuan deteksi handa Deteksi narkoba Dan deteksi Sar pencarian korban Saat ini terlihat Oknum dari masa Melakukan perlawanan Dengan menggunakan tongkat Dan secara sigap Petugas melakukan penanganan Dengan teknik bela diri Untuk mengamankan Oknum masa tersebut Setelah penanganan tersebut Masa berhasil dibubarkan Dan situasi kembali aman Hadirin sekalian Menjelang kedatangan VIP Pasukan pengawalan lalu lintas Yang diawaki oleh polisi wanita Akan melakukan Maneuver sweeper Untuk memastikan Keamanan jalur Ataupun rute Yang dilalui konvoy VIP Dalam keadaan aman Hadirin yang berbahagia Terimalah Salam hormat dari kami Penghormatan dilakukan Penghormatan dilakukan Oleh Ibtu Yunita Patricia Tempunan SH Lulusan SIP Angkatan 48 Tahun 2019 Saat ini 20 personil polisi wanita Dibawa bimbingan Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Dr. Latif Usman SIK M HUM Dengan menggunakan 20 unit motor listrik zero Yang merupakan Sendaraan roda dua terbaru Dari korp flanulitas polri Berkapasitas 15.000 watt Dengan jarak tempuh 249 km Kendaraan listrik ini Adalah salah satu Bentuk implementasi Korlantas Polri Sesuai instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2022 Tentang penggunaan Kendaraan bermotor listrik Berbasis baterai Guna mendukung program Pemerintah Dalam menciptakan Udara bersih Di Indonesia Selanjutnya tim patroli Brimob mendapatkan informasi Bahwa telah terjadi Balapan liar Di seputaran jalur Yang akan dilalui Rangkaian VIP Dan dengan responsif Tim patroli Brimob Mendatangi lokasi Untuk membubarkan Aksi balap liar tersebut Dalam pelaksanaan penanganan Aksi balap liar Terlihat beberapa drone Yang tidak dikenal Melintas di rute Yang akan dilalui oleh Rangkaian konvoy VIP Bapak ibu Hadirin sekali Ya kami hormati Selanjutnya Bersiap melitas Dan inilah Rangkaian Konvoy VIP Yang akan menuju Gedung DPR MPR Republik Indonesia Terlihat beberapa drone Tidak dikenal Mengudara Mengarah Ke rangkaian Konvoy VIP Terjadi serangan Suam drone Dan lima unit drone Kamikaze Yang telah dimodifikasi Dan dipersenjatai Bahan peledak Dalam upaya Pelaksanaan escape Satu drone Kamikaze Menembus Rangkaian konvoy Akan tetapi Mobil lapis baja Berhasil Menghalangi Drone tersebut Bersamaan dengan itu Terjadi penghadangan Oleh sekelompok Orang bersenjata Sehingga pengawal VIP Dari unit komposit Polri Melakukan Tindakan terukur Dapat kita Saksikan bersama Tersangka mencoba Melakukan penyerangan Kepada VIP Sehingga tim pasukan Pelopor Menghalau Tersangka Hadirin yang berbahagia Melintas helikopter Untuk memantau situasi Yang terjadi Saat ini Pasca penanganan Oleh pasukan pengawalan VIP Terdapat Satu tersangka Yang mencoba Melarikan diri Dan direspon cepat Oleh tim K9 Untuk mengamankan Terduga pelaku Dan juga tim K9 Berhasil mendeteksi Dengan cepat Adanya bahan peledak Yang terdapat Di dalam kendaraan Para tersangka Yang berhasil Diamankan Dievakuasi oleh Tim Dokas Dan Inovis Polri Dengan menggunakan Ambulans Dengan pengawalan Unit Padwal Kor Lantas Polri Selanjutnya Tim Jibom Melaksanakan Identifikasi Terhadap Bahan peledak Tersebut Dan ditemukan Adanya Bahan kimia Berbahaya Dan secara Responsif Tim kimia Biologi Radioaktif Dan nuklir Melaksanakan Evakuasi Bahan berbahaya Tersebut Mobil United Nation Dan tim FPU Melaksanakan Tugas Parimeter Zona Penanganan Personil Polri Yang terlibat Misi Pasukan PBB Juga Dibekali Kemampuan Penjinakan Bom Hadirin Yang kami Hormati Dapat Kita Saksikan Unit KBRN Menggunakan Baju Level A Tipe Terbaru Dari Tesimax Yang melindungi Dari gas Berbahaya Dan cairan Berbahaya Serta Menggunakan Alat Deteksi Sempro 10 Yang Mendeteksi Gas Kimia Dan Aerosol Hadirin Sekalinya Kami Hormati Ada pun Jenis Robot Yang digunakan Yang ini Digital Van Guardsmith Yang memiliki Peran dalam Menggantikan Manusia Pada saat Penanganan Bom Guna Untuk Meminimalisir Adanya korban jiwa Tim Tim pengawalan VIP Berhasil Mengamankan Dan Mengeliminir Situasi Gangguan Keamanan Berintensitas Tinggi Dengan Dengan Adanya Aksi Penyerangan Terhadap Rangkaian Kendaraan VIP Tim Bares Krim Polri Telah Melakukan Penyelidikan Dan Mendapatkan Informasi Adanya Bangunan Yang digunakan Untuk Persembunyian Pelaku Penyerangan VIP Yang berlokasi Di gedung Apartemen Tower Unit Pendidak Melakukan Pengejaran Terhadap Kepala Kelompok Kriminal Bersamaan Dengan Proses Penanganan Yang dilaksanakan Oleh Unit Komposit Pada Gedung Apartemen Tower Perlu Diketahui Bahwa Saat Ini Telah Dilaksanakan Penerjunan Dari Ketinggian 7000 Fit Yang Merupakan Pasukan Infiltrasi Udara Di bawah Pimpinan Brigadir Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking Dalam Penanganan Ini Unit Komposit Dengan Infiltrasi Udara Menggunakan Dua Yang pertama Dengan Tim Terjun Payung Dan yang kedua Dengan Pasru Selanjutnya Dapat kita Saksikan Tim Infiltrasi Darat Memasang Bahan Peledak Untuk Membuka Akses Pintu Utama Dan Melakukan Penanganan Terhadap Tersangka Hadirin Yang berbahagia Dapat kita Lihat Di Videotron Satu Persatu Tim Infiltrasi Udara Dengan Teknik Pasru Melakukan Pendaratan Di Atas Gedung Tower Dan Perlu Diketahui Bahwa Tim Infiltrasi Darat Merupakan Krisis Respon Tim Gabungan Dari Unit One Terror Dan Unit Densus 88 Anti Terror Selan 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 Teknik Infiltrasi Udara Tim Breacher Secara Perlahan Mendekat Ke jendela Apartemen Tower Untuk membuka Akses Jalan Masuk Dengan Menggunakan Breaching Bahan Peledak Hadirin yang kami Hormati Tim penerjun Payung Bersiap Mendarat Di hadapan Hadirin Sekalian Ibtu Ibrahim Merupakan Anggota Satlat Kor Brimopoli Akses Terbuka Tim Mobilisasi Udara Dengan Melaksanakan Speed Rappling Memasuki Gedung Apartemen Tower Dan Penderatan Selanjutnya Komisaris Polisi Sangurah Merupakan Anggota Kasat Reskrim Polres Bekasi Saat ini Terjadi Kontak Di lantai Dua Dan Dua Tersangka Berhasil Diamankan Perlu Diketahui Bahwa saat ini Tim penerjun Pahing Membantu Unit Komposite Dalam Proses Pendanganan Terhadap Tersangka Dengan Infiltrasi Udara Dan Dapat Kita Saksikan Pada Layar Videotron Saat ini Unit Komposite Melakukan Evakuasi Terhadap Tersangka Yang Berhasil Diamankan Unit Komposite Selanjutnya Melaksanakan Konsolidasi Dan Kembali Kemarkas Komando Dengan Menggunakan Kendaraan Mobil Tambora Hadirin yang Berbahagia Saat lagi Penderakan Dilakukan oleh Salah satu Pati Polri Brigadir Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking Dosen Utama Akademi Kepolisian Lem Diklat Polri Alumni Akpol Tahun 1992 Batalion Prati Sarawir Hadirin yang Berbahagia Kami Sampaikan Bahwa Tim terjun Payung Mengibarkan Bendera Foto Presiden Republik Indonesia Dan Foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia Selanjutnya Penderatan Dilakukan oleh Brigadir Jenderal Polisi Julius Audisoni Latuheru SIKMHAN Kepala Pendidikan Dan Latihan Khusus Kejahatan Transnasional Alumni Kepolisian 96 Batalion Wirasatya Selanjutnya Penderatan oleh Brigadir Senul Membawa Bendera Lalu Lintas Jabatan Bamin Ditkamsel Kor Lantas Polri Hadirin yang kami Hormati Bersiap Mendarat Dengan Membawa Bendera Barres Krim Polri Baratu Jemi Yulindra Dari Kor Brima Polri Dan Persiapan Penderatan Yang dilakukan Oleh Brigadir Nur Fautia Anwari Putri Dengan Membawa Bendera Pusdokas Polri Dan Penderatan Selanjutnya Bendera Hubinter Yang dibawa Oleh Baratu Diki Hadirin Yang berbahagia Kami Sampaikan Bahwa Pelaksanaan Terjun Payung Ini Diikuti Oleh Dua Pati Polri Dan Satu Berpangkat Kombes Sebagai Wujud Apresiasi Penghormatan Kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Atas Jasanya Dalam Pengembangan Terjun Payung Di Indonesia Kita Peralihkan Pandangan Sejarah Kepada Layar Kaca Bendera Foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia Dapat Kita Lihat Dihadirin Sekalian Pendaratan Yang Dilakukan Oleh Bribka Eki Rahmawati Membawa Bendera Tribrata Merupakan Personil Pasukan Gegana Kor Kor Brimob Dan Selanjutnya Bersiap Mendarat Polisi Wanita Ibda Yeni Dwi Hermila Dengan Membawa Bendera Densus 88 Anti Terror Dan Disusul Di Belakanya Bendera Kor Brimob Polri Hadirin Yang Kami Hormati Bendera Merah Putih Yang Dibawa Oleh Komisaris Besar Polisi Denizio De Fatima SIKSH Karo Ops Polda NTT Alumni Akpol Tahun 1996 Batalion Wira Satya Bendera Merah Putih Warna Merah Melambangkan Keberanian Dan Semangat Juang Sedangkan Warna Putih Melambangkan Kesucian Dan Kejujuran Basni Raju Kampalaja Begitu Luar Biasa Rangkaian Dan Penerjun Penerjun Kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada hari ini Iya betul sekali Peterjun Peterjun Ini merupakan Peterjun Kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan juga Merupakan Atlet-atlet Yang telah Menorehkan Prestasi Di cabang Olahraga Terjun Payung Baik di taraf Nasional Maupun Internasional Hadirin Sekalian Yang kami Hormati Inilah Flybus Helikopter Yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Flybus Ini Menggunakan V-Formation Dengan 10 Helikopter Di bawah Pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Herli Sudiawan S.A.M.M. Jabatan Pilot Madia Tingkat Tiga Hadirin Yang kami Hormati Inilah Para Penerjun Kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Demikianlah Seluruh rangkaian Peragaan Kemampuan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Bentuk Kesiapan Polri Dalam Rangka Pengamanan Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Polri Presisi Menuju Indonesia Emas Hadirin Sekalian Yang kami Hormati Selanjutnya Inilah Detasemen Anti-Anarkis Kops Primo Polri Brigada Motor Kops Selalu Litas Polri Serta Detasemen Turangga Kops Sabara Baharkam Polri Sebagai Wujud Kesiapan Polri Dalam Rangka Pengamanan Pengambilan Supah Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Selanjutnya Bapak Joko Widodo Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih Republik Indonesia Periode 2024-2029 Kami segenap jajaran kepolisian negara Republik Indonesia Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kehadiran dan perhatian yang Bapak berikan Dalam apel kesiapan ini Kehadiran Bapak merupakan sumber semangat Dan inspirasi bagi kami semua Dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dipersilahkan menuju gerbang Makokor Primop Menggunakan kendaraan maung pindat yang sudah disediakan Ini merupakan bukti nyata Betapa pentingnya sinergi Antara pemerintah dan seluruh elemen bangsa Demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRK Sekali lagi Salam hormat bangga Kepolisian negara Republik Indonesia Akan selalu setia hap rabu Setia kepada negara dan pimpinannya Akan selalu setia hap rabu Pencang kanan Rang Buat cadangan dan Oke, ini yang lain aja ya Ya Tegak Rang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton